Pemirsa Politeknik Negeri Banjarmasin meluluskan 978 mahasiswa pada wisuda ke-35 tahun 2024. Para lulusan diharapkan melahirkan karya inovatif yang menunjukkan bahwa lulusan poliban adalah orang-orang terbaik yang siap membangun bangsa. Pemirsa Politeknik Negeri Banjarmasin gelar wisuda ke-35 tahun 2024 berlangsung di Gedung Sultan Suryansa Rabu 4 September tadi. Total ada 978 mahasiswa yang di wisuda terdiri dari program Sarjana Terapan, program Diploma 3, dan program Diploma 2. Bahkan wisuda kali ini mengalami peningkatan sebesar 9% dari tahun 2023 yaitu 900 orang lulusan. Direktur Poliban Joni Riyadi mengaku berbangga dengan lulusan kali ini karena rata-rata indeks prestasi kumulatif yang diraih wisudawan program pendidikan Sarjana Terapan mengalami kenaikan sebesar 1% dari tahun sebelumnya yaitu 3,59 yang sebelumnya 3,55. Dan pada program pendidikan diploma 2 dengan rata-rata EPK 3,84 sedangkan rata-rata EPK untuk program pendidikan diploma 3 sama dengan tahun sebelumnya yaitu 3,67. Selain itu berdasarkan data exit survey tahun 2024 yang diselenggarakan oleh unit penunjang Akademik Karir Poliban, prestasi mahasiswa yang telah mendapat pekerjaan sebelum lulus sebesar 11,85% atau sebanyak 116 orang, Berbirausaha 40 orang dan melanjutkan studi 39 orang. Joni Riyadi pun berharap para lulusan untuk menyiapkan diri dengan tantangan dunia kerja khususnya di era digital saat ini sehingga mereka bisa beradaptasi dengan mudah apalagi Poliban sudah membekali dengan beragam ilmu agar mereka kompeten, unggul, dan berwawasan industri. Ya sebenarnya kan tantangannya sekarang ini kan sudah revolusi industri, powerpoint zero ya, artinya semua sudah berbasis digital. Bentuknya mereka harus paham dan mereka tentunya harus bisa beradaptasi sesuai dengan pertemangan jaman. Dan Poliban menyiapkan itu seperti apa Pak? Kami juga menyiapkan sebelum lulus mereka kami siapkan uji kompetensinya, agar mereka pada saat mereka lulus mereka sudah siap dengan kompetensinya. Pada kesempatan itu diberikan penghargaan kepada wisudawan terbaik, bahkan EPKnya nyaris sempurna yaitu 3,99, ia adalah pintar harja dari lulusan prodi alat berat. Selain dirinya semua mahasiswa dari jurusan masing-masing juga mendapat penghargaan serupa. Eko Anggoro Banjar TV